Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara mengatasi aplikasi bluetooth terus-menerus berhenti, atau cara mengatasi bluetooth yang error di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, baik kamu yang baru berkabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official, dengan cara menekan tombol subscribe, nah sahabat ini dia cara mengatasi bluetooth terus-menerus berhenti di HP Infinix. Baik sahabat untuk pelanggan-pelangganya, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya, baik jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah cuy ya. Kita scroll ke bawah, kemudian kita cari menu yaitu manajemen aplikasi, kita masuk ke sini guys ya, kemudian disini kita masuk ke setelan aplikasi, kemudian disini kita tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas, kemudian disini tampilkan sistem, kita pilih yang ini, kemudian disini kita scroll, kita cari aplikasi yang bernama bluetooth. Nah ini dia guys, kita tekan aplikasi bluetooth ini guys, kemudian langkah selanjutnya disini kita pergi ke penyimpanan dan shade ya guys ya, dan untuk langkah selanjutnya kita hapus terlebih dahulu yaitu shade nya ya guys ya, atau file sampahnya. Nah untuk langkah kedua kita hapus penyimpanannya guys ya, kemudian hapus data aplikasi, kita klik ok cuy. Nah jika sudah dihapus data dan file sampahnya, untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus merestart hp infinicamu ya guys ya, untuk menormalkan kembali aplikasi bluetoothnya guys. Nah sahabat jika hp infinicamu sudah di restart namun aplikasi bluetoothnya masih error, itu kamu harus melakukan update sistem untuk memperbaiki bug atau masalah ya guys ya. Nah sahabat caranya cukup mudah sekali kan untuk mengatasi aplikasi bluetooth yang error atau aplikasi bluetooth yang terus menerus berhenti di hp infinicamu. Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara mendekat tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial berikutnya.